Intro Pada Sabtu 31 Agustus 2024, siswa-siswi dari SD menengah satu melakukan kunjungan ke agro-wisata ECA Sinerjaya Abadi milik Eko Pambudi SPDI. Kunjungan ini didampingi oleh Kepala Sekolah Strikaryatum SPDI, Striatno SPDI, serta beberapa guru lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai cara menanam dan merawat tanaman, sekaligus untuk memperkenalkan dunia pertanian secara lebih mendalam. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian daripada program edukasi untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai pertanian. Dengan melihat dan belajar langsung dari agro-wisata yang ada di daerahnya, diharapkan siswa bisa memahami proses dari pembudikan hingga perawatan tanaman. Ini juga merupakan kesempatan bagi siswa untuk melihat bagaimana tanaman yang mereka konsumsi sehari-hari dibudidayakan. Agro-wisata SCA Sinerjaya Abadi terletak di Dusun Gondang, Desa Meneng, Kecamatan Kupelom. Lokasi ini dipilih karena kedekatannya dengan sekolah dan relevansi dengan materi pelajaran yang diajarkan. Kunjungan ini berlangsung pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024. Siswa, siswi, dan rombongan berangkat dari sekolah pada pagi hari dan tiba di lokasi sekitar pukul 8 pagi. Kunjungan ini meribatkan siswa SDSB Nguni 1, Kepala Sekolah Stritariating SPD, Triatno SPD, serta beberapa guru dari sekolah tersebut. Eko Pambudi SPDI sebagai pemilik agro-wisata juga terlibat dalam acara ini dengan memberikan penjelasan dan lindingan kepada para siswa. Saat tiba di agro-wisata SCA, siswa-siswi disambut dengan hangat dan diberikan pengarahan oleh Eko Pambudi. Selama kunjungan, siswa-siswi diperkenalkan dengan berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan. Eko Pambudi menjelaskan tahapan-tahapan dalam menanam dan merawat tanaman, mulai dari pembidikan hingga perawatan yang rutin. Salah satu guru Bapak Triatno juga memberikan motivasi kepada siswa dengan mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang pertanian. Ia merekankan bahwa keterampilan menanam tidak hanya berguna di lingkungan pertanian, tetapi juga bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak, di Kebun Wisata SC Apang, Cinar Jaya Abadi, di Dusun Bunda, di Sang Neng. Terima kasih kunjungannya tadi anak-anak sudah dibawa ke sini. Ini saya sendiri bertanya-tanya ini, Pak. Kok ini dadakan? Saya akan-akan tahu digoreng dadakan. Nah, ini intermezzo saja. Nah, itu apa sih tujuan Bapak untuk datang ke sini bahkan membawa anak-anak untuk datang ke Kebun Jaya ini? Begini, Mas Eko, sebelumnya, anak-anak saya bapak di sini. SC kami mendengar kalau di sini ada agrowisata. Kemudian di sekolah sendiri ada pelajaran yang namanya penguatan pendidikan Pancasila. Ada P5 itu anak-anak memang dikenalkan dengan hal-hal yang tujuannya nanti anak bisa berkreasi sendiri. Untuk membuat misalnya bertani ataupun membuat sampah. Mulai dari prosesnya sampai nanti hasilnya sampai panennya. Misalnya seperti itu. Jadi ini juga bermanfaat sekali untuk anak-anak sekolah. Karena di sini yang dekat saja sudah ada. Kenapa tidak digunakan? Begitu mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, Pak. Ini apa respon dari murid-murid tadi? Datang ke sini melihat kebun, melihat sayuran, ada kobe dan juga bunga kol, ada juga cabe dan lain sebagainya. Responnya gimana, Pak? Anak-anak kelihatannya begitu merespon. Dan mungkin nanti, anak-anak itu nanti dengan setelah berbunuh ke sini akan bisa mempelajari hasil di sini. Tadi sudah, kelihatannya sudah gembira sekali. Tapi mungkin ada perpikiran yang ingin mencoba. Tentang nanti di rumahnya, mungkin juga di sekolahnya dengan teman-teman yang lahir. Mudah-mudahan kontinan ini tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak SD Negeri 1 memainkan begitu. Dan selanjutnya, Pak, ini mohon maaf ya saya tanya. Karena ini tadi juga membuat saya deg-degan lah. Begitu banyaknya saya sampai rumah lah. Ini seberapa pentingkah anak-anak ini nanti belajar tentang pertanian? Karena, mohon maaf dari ide saya sendiri, ini Pak, pertani atau profesi petani itu seakan-akan diremehkan. Berapa pentingkah bagi anak-anak ini tentang kunjungan ini dalam hal bertani? Kalau pertanyaan itu, Pak, mungkin ya kita hidup kita di desa. Mungkin ada dari segian anak itu kalau misalnya pekerjaan petani itu dianggap rendah. Tapi sebetulnya itu tidak. Tidak akan kalah dengan meskipun itu ASN atau yang lain. Selama anak itu memang aktif dan mau bekerja keras itu bisa nanti untuk menghidupi keluarganya di besar nanti mungkin itu bisa. Karena di lahan di desa ini mungkin banyak sekali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanyaan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ada satu lagi, Pak. Ini mungkin yang terakhir. Menurut Bapak, kunjungan ke SGA Farm ini apakah spesial dibanding kunjungan-kunjungan ke lain tempat yang ada di desa konek? Satu contoh, kalau di sini kan pertanian, ada sayuran seperti ini, hosikultura. Bahkan mungkin ada kunjungan anak-anak SD itu ke lain tempat. Apakah ini juga spesial banget atau mungkin memang baru kali ini dan mungkin ya terkesan bagi anak-anak dan bahkan di guru-guru SD. Ya, dari pihak sekolah sendiri sangat berkesan sekali. Karena satu kecamatan ini baru di sini yang ada. Kebetulan itu memang sedesa dengan SD. Di Muneng ini baru sekecamatan Pokelem. Ada satu desa Muneng dan di tempatnya SD. SD apa ini? SD. SD apa? Maksudnya enggak. SD apa? SD apa? Ya, ini kan baru satu kecamatan yang ada baru di sini. Kemudian siswa-siswa, siswa Tunguneng itu juga baru kali ini datang ke tempat guru wisata seperti ini. Karena ini yang dekat dan ini adalah yang pertama kali mudah-mudahan dengan adanya ini nanti siswa-siswa meskipun tidak dari sekolah nanti yang kita bisa ke sini sendiri. Jadi mungkin karena dekat bisa belajar dari sini. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Pesan saya untuk SDN Muneng 1. Semoga sukses anak-anak juga mau belajar untuk pertanian negeri ini. Terima kasih. Selama kunjungan, siswa-siswi diberikan kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan tanaman. Mereka diajarkan bagaimana cara memeriksa kesehatan tanaman dan teknik-teknik dasar dalam berkebun. Ekpo juga menginatkan pentingnya untuk tidak merusak tanaman dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di akhir kunjungan, siswa-siswi diizinkan untuk berfoto. Kepala sekolah dan guru mengapresiasi penyampaian materi yang menarik dan berharap siswa bisa mempraktikan pengetahuan yang didapat di rumah. Diharapkan bahwa kunjungan ini tidak hanya menambah pengetahuan siswa tentang pertanyaan, tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih menghargai proses produksi pangan. Dengan memahami bagaimana tanaman dibudidayakan, siswa diharapkan bisa mengembangkan minat dalam berkebun dan yang teraktikannya di rumah atau di sekolah. Secara keseluruhan, kunjungan ini memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa dan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia nyata. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan baru dan mendapatkan inspirasi untuk masa depan mereka. Kunjungan SD Munez 1 ke agrowisata SDA Sinerjaya Abadi adalah contoh baik dari kolaborasi antar institusi pendidikan dan sektor pertanian. Terima kasih telah menonton!